Pemerintah selalu mengembar-gemburkan industri hilirisasi pertambangan katanya bisa menyerap lapangan pekerjaan tapi faktanya belum signifikan langsung berdampak ke penambahan tenaga kerjaan. Apa kendala dari masih rendahnya penyerapan tenaga kerja dan apakah sebenarnya prioritas kebijakan dari Presiden Jokowi sudah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga kerjaan di Indonesia, Ibu Dita? Iya, kalau kita lihat program hilirisasinya Presiden kan memang dimulai ketika pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri kemudian diikuti juga dengan pelarangan ekspor timah, mentah, boksit dan sebagainya yang kemudian nanti katanya juga akan sampai ke emas ya. Jadi memang kalau yang kita lihat fokus hilirisasi baru pada sejauh ini ya, baru pada sektor pertambangan. Nah sementara di sektor pertambangan jumlah tenaga kerjanya memang tidak terlalu besar karena secara umum kan sektor itu padat modal. Sekitar 3,6 juta orang bekerja di sektor pertambangan termasuk small skill mining jadi pertambangan-pertambangan kecil sampai yang gede-gede. Jadi secara serapan memang selama ini tidak terlalu besar dan rata-rata memang dibeminasi untuk yang big mining yaitu oleh pekerja-pekerja yang kompeten atau kompetensinya tinggi. Nah sebetulnya paling baik kalau kita juga secara paralel memulai hilirisasi dari sektor atau huluisasi dari sektor pertanian. Karena 30 juta orang bekerja di sektor itu hampir sekitar 33 persen ya dari seluruh angkatan kerja kita. Nah daripada anak-anak muda, desa, pergi ke kota, di kota juga belum tentu mendapatkan pekerjaan. Kalau sektor pertanian dari hulu ke hilir itu bisa kita perkuat, seperti kita memperkuat juga sektor pertambangan ini saya yakin problem ketenaga pengangguran yang tadi di kalangan anak muda itu bisa juga diatasi dan ketahanan pangan juga itu berdampak pada ketahanan pangan kita. Tapi kelihatannya saat ini kan memang kita masih fokus pada sektor pertambangan. Nah yang kedua, untuk hilirisasi pertambangan ini kan memang sangat membutuhkan kecukupan finansial yang besar ya kalau membangun smelter dan sebagainya itu. Nah dalam situasi kita baru pulih dari COVID kelihatannya memang perusahaan-perusahaan dalam negeri, industri dalam negeri tidak cukup punya uang untuk membiayai sebesar biaya silirisasi sebesar itu. Jadi kemudian ada investasi asing dan sepertinya gitu. Jadi mungkin itu tadi yang narasumber awal-awal ya bilang. Kenapa? Banyak sekali asing memang karena gak ada kecukupan finansial juga dari perusahaan-perusahaan nasional kita. Dan program-program prioritas kebijakan Pak Jokowi contohnya untuk pertambangan sendiri ini hanya memakan porsi 1% dari ketenaga kerjaan di Indonesia ya Bu ya. Tadi seperti yang Anda sampaikan. Dan saya akan bertanya ke Bu. Terima kasih Bu Dita. Sebenarnya what's missing Bu? Kalau memang dalam hal ini memang prioritas kebijakannya adalah hilirisasi dalam hal ini pertambangan. Apakah sebenarnya program-program yang menjadi jagoan di pemerintahan Pak Jokowi ini harus mengesampingkan industri-industri yang sebenarnya padat karya yang sebenarnya menjadi penopang dari PDB Indonesia sendiri? Iya betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat dari pangsa yang terbesar itu kan memang pertambangan terus kemudian pengelahan dan pertanian itu paling mendominasi ekonomi secara sektoral ya. Tetapi memang ini yang nilainya paling rendah sebenarnya. Nah itu satu. Nah yang kedua memang era digitalisasi ini kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan juga yang hilang. Sehingga semua perusahaan efisiensi juga itu juga berkurang. Jadi tidak hanya sektor pada agrobisnis atau tekstil saja. Tapi juga hampir semua sektor juga mengalami itu gitu. Nah kalau kita lihat data ini menarik menurut saya. Kenapa? Bahwa sektor informal makin tinggi itu belum tentu jelek. Tetapi bagaimana regulasi pemerintah juga memperhatikan sektor-sektor informal menurut saya. Kenapa? Karena sekarang anak-anak Zen Z segala macam. Dia mau pekerja adalah maunya bekerja tidak full time tapi part time. Nah itu kan berarti bisa masuk di dalam sektor informal kan gitu. Mereka bikin perusahaan-perusahaan kecil nanti mereka menjadi supplier daripada perusahaan besar gitu. Nah itu berarti kan harus dipikirin. Jadi artinya regulasi itu tidak hanya sekedar gimana menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi juga sektor yang informal inilah yang harus sebenarnya biarkan mereka tumbuh. Tapi tumbuhnya mereka itu juga ada aturan yang menaungi mereka gitu. Kalau ini kan sekarang ibaratnya sektor informal itu jalan sendiri. Yang dipikirin pemerintah pasti yang formal dong. Jadi ngurusin hidup sendiri sendiri. Nah gitu. Nah jadi menurut saya mungkin regulasi ke depan harus dirubah. Bukan berarti sektor informal ini harus diformalkan. Tapi bagaimana sektor formal itu ada aturan-aturan yang membuat mereka itu jadi usahanya menjadi formal. Walaupun sektor informal gitu loh. Nah itu saya rasa itu. Jadi kita nggak boleh terpikirkan selalu hilirisasi-hilirisasi. Nggak bakal menyerap tenaga kerja banyak. Karena hanya 1% seperti yang tadi disampaikan Soleh Budita. Apalagi pertambangan selalu investor itu membawa tenaga kerja sendiri. Karena mereka selalu paketnya begitu kebanyakan ya. Terus yang kedua yang banyak tenaga kerja itu kan agroindustri. Nah kita bicara aja sektor pangan kemudian energi itu kan harus mandiri kita. Nah disitulah sebenarnya kita bisa membuat bagaimana insentif. Insentif supaya banyak perusahaan itu mengembangkan lagi mandiri pangan. Apalagi ke depan kan kita akan mengalami krisis pangan kan gitu. Dunia dan Indonesia sebenarnya punya potensi ke sana. Nah kita nggak pernah mikirin itu. Yang kita pikirin nikel misalnya. Nanti pertanyaannya siapa? Demandnya gitu. Jadi kita selalu bicara supply side. Padahal yang harus kita ngomongin dulu ada demand side-nya siapa sih? Baru kita ngomongin supply-nya gitu. Baik terima kasih banyak Bu Afi. Jadi saya kembali ke Budita ini melihat data di sini PHK makin banyak jumlah pekerja informal meningkat. Per 2023 Budita 6 dari 10 orang di Indonesia yang memiliki pekerjaan itu pekerjaannya informal yang tidak dilindungi dan tidak dinaungi oleh hukum negara. Tanggapan Anda Budita? Ya jadi memang makna pekerja informal itu kan orang yang bekerja sendiri atau dia bekerja sendiri tapi dibantu oleh keluarganya yang tidak dibayar ya. Atau bekerja paru waktu dan sebagainya. Ya saya setuju dengan Pak Afi bahwa bekerja sektor informal tidak selalu buruk ya. Justru negara-negara besar seperti bahkan Jepang itu topangan dari sektor informalnya atau UMKM-nya besar. Nah makanya kemudian kita coba juga membuat sektor UMKM ini bisa tetap tumbuh tapi tetap juga diberikan fleksibilitas. Misalnya dalam PP36 ya tentang pengupahan kita membuat aturan bahwa upah bagi para pekerja sektor UMKM itu boleh sesuai kesepakatan. Jadi tidak harus mengikuti standar upah minimum provinsi atau upah minimum kawupaten yang memang sangat bias manufaktur ya sering. Sehingga nggak mungkin UMKM dipaksa untuk mengikuti upah 4 juta, 5 juta. Tapi sesuai kesepakatan supaya ada ruang lebih besar dari mereka untuk bisa bertahan. Ada satu lagi nih Mbak Safrina sebetulnya yang saya perlu sampaikan, sektor tenaga kerja luar negeri. Jadi di tengah COVID, baru kita baru pulih dari COVID, lalu di dalam negeri susah tenaga kerja dan sebagainya, lapangan kerja, itu kita di tahun 2022, ini catatan saya, catatan kami, kita memberangkatkan 200.761 pekerja ke 26 negara penempatan. 200.761 di tahun 2022. Dan sektornya beragam, bukan lagi hanya pekerja rumah tangga, tapi juga konstruksi, kilang atau pabrik, maritime, pertanian, dan juga sawit kalau untuk di Malaysia. Jadi ini juga salah satu sektor yang menurut saya bisa menjadi solusi, apalagi ada aging population ya di negara-negara Jepang, Korea, Eropa, yang membutuhkan nurse dan tenaga older care ya, perawat orang tua dari kita. Itu sebuah sektor yang menurut saya sebuah peluang yang sangat mungkin kita ambil. Peluang yang ada di 2022. Baik, terima kasih Budita, saya akan kembali lagi ke Pak Reza Ramdi. Pak Reza Ramdi tadi ada mengatakan, jika memang penyerapan tenaga kerja optimal, haruslah capai pertumbuhan ekonomi lebih ke dua digit. Ya Pak, namun di satu sisi sekarang ada kebijakan yang menjadi jagoan, yaitu hilirisasi. Di satu sisi juga ada beberapa polemik yang timbul, karena hilirisasi hanya menyerap sekitar 1% tenaga kerja, dan begitu banyak utang juga yang diperlukan untuk capaian-capaian strategis dan ambisi tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar ekonomi pertumbuhannya bisa tercapai dengan optimal? Di satu sisi, masyarakat juga bisa merasakan dengan ketenaga kerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Saya istilah herilisasi, wah bingung saya. Ya kan, yang lebih cocok itu upstream industrialization. Jadi membuat industri di hulunya, bukan hanya di hilir. Kalau di hilir itu kan downstream industry. Iya kan, ini kebalik-balik yang bikin istilah ini. Kalau downstream industry itu ya tentu manufacturing, dan yang di bawah lah di hilir. Tapi Pak Jokowi bilang ini untuk economic added value, seperti apa Pak? Ya kalau ngomong ekonomi mah Pak Jokowi suka salah-salah gitu aja ribet. Iya kan, dia bingung antara upstream industrialization sama downstream industrialization. Nah, bahwa kita perlu industrialisasi di hulu, yes. Supaya kita dapat nilai tambahnya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kasus nikel, nilai tambah paling besar itu dinikmati oleh China. Ya kan, sementara upaya pemerintah sendiri untuk meningkatkan manfaat daripada industri di hulu, kecil karena terlalu lembek, terlalu nyerah sama China. Contoh yang paling penting di dalam tenaga kerja. Kita, PMA, udah sering di Indonesia kan, rata-rata dulu dari Eropa, Jepang, Amerika, paling staff asingnya cuma 20-30 orang. Kok bisa, apa, mayoritas pekerjanya dan tenaga kasarnya juga dari China. Menunjukkan pemerintah Indonesia sangat lemah menghadapi pemerintah China. Saya berikan contoh sikap yang berbeda, waktu Mahathir habis menggantikan Perdana Menteri Najib di Malaysia. Ya, Najib relatif pro-China, banyak tenaga kerja China dan sebagainya. Tapi begitu Najib jatuh, Perdana Mahathir merenegosiasikan kembali proyek-proyek dan tenaga kerja China yang boleh masuk ke Malaysia. Akhirnya disepakati hanya boleh 5% dari total tenaga kerja. Kita aturan gitu aja gak punya, gak punya nyali ngadepin China. Iya kan, saya... Jadi menurut Anda hilirisasi ini tidak tepat sasaran, Pak? Bukan, istilahnya udah salah gimana mau diskusiin. Ya, itu istilah yang benar adalah upstream industries. Industrialisasi di Hulu. Objektifnya supaya nilai tambahnya makin besar buat Indonesia. Ya, yang terjadi relatif kecil, di bawah 20%. Harusnya lebih tinggi. Yang harus diomongin itu bukan hanya sekedar istilah ngawur hilarisasi, tapi bagaimana manfaat nilai tambah daripada upstream industry yang di Hulu dinikmati mayoritas orang Indonesia. Ya, termasuk dari segi tenaga kerja. Nah, tetapi dari segi penciptaan lapangan kerja, paling banyak tuh selalu di industri downstream. Tekstile, engineering, dan sebagainya, dan sebagainya. Persoalannya, biaya ngurus izin-izin di Indonesia itu bisa 15%, 20% dari kos investasi. Itu yang membuat, walaupun ada undang-undang omnibus law, undang-undang apa, tetap aja investasi di Indonesia mahal. Tetap aja prioritas utama negara lain adalah Vietnam, Bangladesh, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena ternyata omnibus law gagal menurunkan biaya koruptif daripada mendapatkan izin-izin di Indonesia. Kenapa? Undang-undangnya sendiri seribu halaman, bagaimana kalau mau bikin sederhana, 20 halaman dong? Iya kan? Nah, jadi kalau saya kembali tadi, bagaimana sih caranya supaya yang baru masuk ini bisa bekerja? Satu, economic growth harus 10-12% per tahun. Ya, negara lain bisa, masa kita nggak bisa? Dan pemerintahan Pak Jokowi, mengapa tidak bisa mencapai 12%? Ya, nggak bisa. Satu, caranya itu tergantung hutang. Jokowi kan bisanya ngutang doang sama jual aset. Yang kedua adalah, menteri-menterinya pada main semua. Menteri-menterinya pada meroyek. Jadi generisasi ini untuk siapa Pak? Berarti Pak? Iya, kalau manfaat yang paling besar kan Cina sama partnernya para pejabat di Indonesia lah yang menarik manfaat dari itu. Makanya di luar negeri nggak boleh pejabat bisnis. Supaya dia kalau merumuskan kebijakan, betul-betul objektif demi bangsa dan rakyatnya. Bukan dari kepentingan bisnis grupnya. Nah, yang kedua, kita harus tekan kos perizinan di Indonesia. Yang gagal dilakukan oleh omnibus law. Kita mesti perbaiki agar Indonesia jadi lokasi investasi yang paling menarik di Asia Tenggara. Dan seharusnya bisa. Satu, karena kita sendiri banyak tenaga kerja. Tenaga kerja kita juga rajin-rajin, baik-baik. Dan yang kedua, negara-negara Eropa, Jepang, Amerika sedang mendorong supaya pada keluar dari China. Manufacturing itu. Supaya pindah ke negara lain. Jadi ada window of opportunity yang besar. Supaya kita bisa nyedot investasi yang lebih besar. Terima kasih Pak Rizal. Saya akan kembali lagi ke Budita. Omnibus law sejauh ini sudah berapa besar menolong tenaga kerjaan di Indonesia? Ibu. Ya, jadi memang kan kemarin omnibus law ini menghadapi situasi naik-turun ya. Secara politik, banyak protes juga terhadap omnibus law ini terutama dari teman-teman pekerja. Kemudian hakim memutuskan inkonstitusional bersyarat yang berlaku selama dua tahun ya. Sehingga memang dalam pelaksanaan omnibus law juga belum bisa banyak terverifikasi ya. Dan omnibus law itu kan juga mensyaratkan bahwa seluruh proses perizinan seperti yang dikatakan Bang Rizal tadi harus dipercepat. Nah, kalau harus dipercepat berarti semuanya harus melalui sistem open line, digitalisasi. Baik di internal kementerian maupun antar kementerian, antar lembaga bahkan antar negara kalau untuk kasus penempatan TKI misalnya. Nah, proses digitalisasi ini memang butuh waktu untuk merapikan sistem, merapikan back office-nya dan sebagainya. Jadi memang pelaksanaan omnibus law ini masih menurut saya, paling tidak untuk kementerian tenaga kerjaan masih ongoing, masih diupayakan terus agar proses perizinan dan digitalisasi itu bisa maksimal. Sejauh ini di KEMNAKER hampir seluruhnya sudah digitalisasi, tapi kan kita nggak bisa berbicara hanya kementerian tenaga kerja saja. Ada online single submission yang perizinan untuk seluruh, satu window untuk perizinan itu sudah ada. Nah, tetapi memang masih ada problem sistem yang belum teratasi juga. Itu secepatnya selesai. Masih ada lack of transition lagi menuju kemudahan yang sebenarnya ditujukan dengan adek penciptaan omnibus law. Saya ke Pak Nurdin, terima kasih Budita. Pak Nurdin, sejauh ini dengan adek terciptanya omnibus law, apakah sudah benar-benar membantu pekerja di industri protekstilan di Indonesia, dan mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke Budita mengenai kenyataan yang ada di lapangan, dan mungkin apa yang bisa sebenarnya dilakukan pemerintah dari kacamata pengusaha. Silahkan Pak. Ya, kalau kita lihat undang-undang cipta kerja ya, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, terutama di industri padat karya, dari sisi pengupahan misalnya, kalau kita melihat upah minimum saat ini, biaya tenaga kerja tertinggi di sektor padat karya itu rata-rata 18%. Artinya biaya tertinggi kedua seterah material cost. Nah, belum lagi ketika itu ada satu kenaikan upah yang bersifat tetap, tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas. Artinya, ketika upah minimum itu menjadikan sebagai septinet atau jaring pengaman, maka ini pengamannya kan untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari setiap tahun. Bukan pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih. Nah, ketika itu tidak terjadi di mana septinet ini levelnya terlalu tinggi, maka kita akan kesulitan untuk membuat selera struktur di pekerja-pekerja yang ada di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan upah secara tetap tanpa diiringi dengan peningkatan produktivitas, juga ada impaksnya. Satu, terhadap BPJS kita. Itu rata-rata, bukan rata-rata, angkanya sudah fix 10,24% BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu harus menjadi tanggungan perusahaan. Lalu yang kedua, THR juga kan regulasinya adalah upah poko dan tunjangan tetap. Itu juga menjadi biaya. Nah, yang kita tidak bisa prediksi di sektor padat karya, terutama yang orientasi ekspor, adalah terkait biaya over time. Kenapa biaya over time ini sulit untuk diprediksi? Karena fluktuasi produktivitas. Kan sesungguhnya, over time itu bukan untuk mencapai target. Tetapi over time untuk menambah output. Contoh misalnya, kalau satu hari target 500 pisis, jam kerja 8 jam. Ketika sudah 8 jam baru mencapai 400 pisis, lalu di over time-kan untuk mencapai 500 pisis, mau hitungan matematika apapun sudah pasti itu rugi. Tidak akan bisa untung. Jadi, bagaimana yang terbaik adalah ada upah yang sifatnya tetap, tapi ada upah yang berbasis produktivitas. Nah, ini yang kita mesti diskusi duduk bareng secara bersama-sama. Kemudian saya juga sedikit melihat tadi, kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang ada PKWT, kemudian ada PKWTT. Nah, kalau di sektor padat karya yang memang jenis industri-nya itu lebih kepada make to order, bukan make to stock. Ini sangat tergantung kepada order dari buyer. Contoh sekarang, pada saat Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan, di mana status pekerja itu lebih banyak kepada permanen. Berarti kita harus ada jaminan dari buyer, paling tidak dalam kurun waktu yang jangka panjang. Baik, Pak Nurdin. Jadi dari kacamata Anda, kacamata Anda Omnibus Law ini memudahkan Anda atau menyulitkan? Singkat saja, Pak. Saat ini masih belum. Terima kasih.